Pemirsa Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, IU-11 baru-baru ini telah menangkap 3 unit kapal ikan Indonesia yang diduga melakukan pengangkatan harta karun atau barang muatan kapal tenggelam atau BMKT tanpa dilengkapi dokumen perizinan yang sah. Terakhir, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengungkap pengangkatan harta karun tanpa izin di perairan laut pada tahun 2016 silam. Inilah kapal IU-11 yang berhasil menangkap 3 unit kapal ikan Indonesia yang diduga telah melakukan penangkapan harta karun di perairan laut Indonesia. Kapal pengawas IU-11 ini bersandar di Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP Pontianak. Dalam melaksanakan tugasnya, kapal pengawas kelautan dan perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa, dan menahan kapal yang diduga melakukan pelanggaran ke pelabuhan terdekat untuk memproses lebih lanjut. Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Dalam hal tertentu, kapal pengawas kelautan dan perikanan juga dapat melakukan tindakan khusus berupa penenggelaman. Kapal pengawas IU-11 ini sudah bersandar di Stasiun PSDKP Pontianak lebih dari 10 tahun. Berbagai macam kejahatan laut berhasil ditangkap oleh kapal pengawas IU-11 bersama-sama dengan IU Macan 01. Kepala pengawas IU-11 ini dikomandoi oleh sang kapten bernama Muhammad Selamet. Pangkalan PSDKP Pontianak ada dua kapal IU, yaitu IU Macan 01 dan IU-11, dalam rangka mengawal perairan yang ada, terutamanya di perairan wilayah Kalimantan Barat. Wilayah kerja stasiun PSDKP Pontianak, yaitu perairan Kalbar, Karimata, dan sebagian di Kalimantan Tengah, di Pangkalan Bun dan Kumai. Sementara kepala PSDKP Pontianak, Abdul Kodus, mengatakan, penangkapan terhadap tiga unit kapal ikan Indonesia yang diduga melakukan pengangkatan harta karun atau BMKT tanpa dilengkapi dokumen perizinan yang sah. Di perairan laut sekitar Pulau Pengikik dan perairan laut sekitar Pulau Tembulan ini merupakan penangkapan terbesar sejak tahun 2016 silam. Nah, terkait dengan IU-11 sendiri, kapal dengan panjang 32 meter, untuk wilayah operasinya itu sampai dengan Laut Natuna Utara. Jadi, yang menjadi target operasinya adalah, selain menjaga kedaulatan laut, terutama di Laut Natuna Utara, juga menjaga ketertiban kapal-kapal ikan Indonesia, asal Indonesia yang beroperasi di sekitaran wilayah pengelolaan perikanan atau WPP 711 di sekitar perairan Kalimantan Barat, Kepri, dan perairan sekitar Pulau Kalimantan. Kapal pengawas IU-11 ini akan selalu menjaga wilayah perairan laut Indonesia agar tidak ada lagi kapal asing yang mencuri ikan di Indonesia. Dari Pontianak, UU Junior Ainews melaporkan.